Rydima pulang dalam keadaan menangis Rydima berteriak memanggil nama Vans Vans datang Vans langsung memeluk Rydima dan berkata Apa kau baik-baik saja? Bagaimana dengan anak kita? Rydima mendorong Vans dan berkata Apa kau sudah puas sekarang? Jangan berpura-pura lagi Vans Kau menyuruh dokter untuk mengaborsi anakku Kau telah melenyapkannya Aryan berkata Kau memang tidak tahu malu Rydima berkata diamlah Tidak boleh ada yang ikut campur satu orang pun Ini adalah urusanku dengan Vans Vans berkata Apa yang kau katakan Rydima? Mengapa aku harus melenyapkan anakku? Rydima berkata Jangan berbohong lagi Vans Jelas-jelas Kau menedatangan di surat persetujuan aborsi itu Vans dan Rydima saling berteriak Mereka terus berdebat Rydima berkata Vans kau menang dan aku kalah Aku telah kehilangan anakku Rydima pergi ke kamarnya Vans frustrasi karena kehilangan anaknya Anu pria berbicara dengan orang yang bersarung tangan merah Anu pria berkata Kerja yang bagus Rencana kita berhasil Rydima telah kehilangan anaknya Ini baru permulaan dari rencana kita Rydima masuk kamar dan menangis histeris Rydima berkata Maafkan aku Vans Aku tahu Tanda tangan itu bukan tanda tanganmu Tetapi Aku terpaksa menuduhmu untuk saat ini Sebelum aku menemukan pelaku yang sebenarnya Anu pria berkata Keguguran Rydima membuat hubungan Vans dan Rydima hancur Tetapi Demi misi kita Kita harus Melenyapkan Rydima dari rumah ini Rydima berkata Maafkan aku Vans Aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya Sebenarnya anak kita baik-baik saja Tetapi Aku harus tahu Siapa orang yang sudah Mencoba membunuhku dan anakku Di pagi hari Vans masuk ke kamar dalam keadaan mabuk Rydima mencoba menghentikannya Vans berkata pada Rydima Beraninya kau menghianatiku Kau telah menyakitiku Aku ingin menerima anak itu Tetapi kau malah menggugurkannya Akhirnya Vans pun tertidur Anu pria berkata Hubungan Vans dan Rydima sudah retak Hilas balik menunjukkan Anu pria menguping pembicaraan Vans dan Rydima saat Vans marah kepada Rydima Anu pria berkata Sekarang saatnya kita membuat rencana untuk menyingkirkan Rydima Orang bersarung tangan merah itu setuju Saat orang bersarung tangan merah itu hendak pergi Anu pria menodongkan pistol dan berkata Kau sudah tahu semua tentang rahasiaku Aku tidak bisa mengambil resiko membiarkanmu hidup Kau bisa membuka rahasiaku kapan saja Orang bersarung tangan merah itu berhasil mengambil pistol dari Anu pria Dia menyerangnya Anu pria terkejut Orang bersarung tangan merah itu mengucurkan minyak tanah kepada Anu pria Dia menyalakan api Anu pria ketakutan Dia mencatuhkan apinya tetapi tidak menyala Anu pria merasa lega Karena itu hanyalah air biasa Orang bersarung tangan merah itu menempelkan sebuah kertas di cermin Anu pria membacanya Jangan pernah mengancamku lagi Atau kau akan kubakar dengan bensin yang asli Anu pria mengambil bom dan berkata Aku akan menghabisi Ridima sebelum kau menghabisiku Vans tersadar di pagi hari Vans melihat pecahan botol di lantai Dia ingat Semalam dia sudah marah kepada Ridima dan memecahkan botol itu Ridima datang dan membuat Vans meminum air lemon Ridima hendak pergi namun Vans menghentikannya Vans bertanya Apa yang terjadi kepadamu? Mengapa tanganmu lebam? Vans ingat semalam dia sudah mencengkram tangan Ridima Vans marah pada dirinya dan memukul cermin hingga tangannya berdarah Ridima mencoba menghentikannya Vans marah kepada dirinya karena sudah menyakiti Ridima Vans pergi Anu pria meletakkan bom di bawah kasur Ridima Anu pria berkata Lima menit lagi kau akan tiada Ridima Dan permainan selesai Kurir mengantar paket untuk Ridima Aryan mencoba menerima paket itu Tetapi kurir berkata Maaf tetapi pengirim sudah memberikan instruksi Bahwa nyonya Ridima harus simak langsung menerima paket ini Camcal datang dan berkata Siapa yang mengirim paket itu untuk Ridima? Kurir mengatakan Tuan Rudra Racing Hania Ishani datang dan berkata Pamanku sudah meninggal Bagaimana bisa dia mengirim paket untuk Ridima? Kurir berkata Paket ini dibuat 10 hari yang lalu Pengirim mengatakan Jika terjadi sesuatu kepadanya Maka kami harus mengirim ini kepada nyonya Ridima Ridima datang dan mengambil paketnya Ridima berpikir Apakah paman Rudra ingin memberitahuku tentang orang yang ingin membunuhku? Ridima ingat Rudra tidak boleh menceritakan kepada siapapun Berarti aku tidak bisa membuka paket ini dihadapan semua orang Ridima membawa paketnya ke kamar Fans berkata Sekarang aku telah kehilangan segalanya Sekarang kita harus fokus kepada berlian itu Aku akan menjual pemutiara itu untuk menyelamatkan keluarga ku Ridima membuka paketnya di kamar Isinya sebuah kunci dan surat Surat itu mengatakan Kunci ini adalah semua jawaban dari pertanyaanmu Cari sebuah kotak di dapur Fans mengeluarkan rubik dan berkata Ini bukan rubik biasa Harganya sangat mahal Dia bisa berganti warna sesuai dengan cuaca Fans meminta Andre untuk mengandakan sayembara Siapa orang yang menemukan berlianku Dia akan mendapatkan rubik ini Fans menyimpan rubik itu kembali Dan mereka keluar Ternyata kabir menguping pembicaraan Fans dengan Andre Kabir berpikir Tenang saja Fans Aku juga akan mengambil rubik itu Kabir masuk ke dalam kamar Fans dan mencoba membuka berangkasnya Kabir terkejut karena tangannya tersengat listrik dari berangkas Ridima sedang mencari sesuatu di dapur Kabir datang dan menegur Ridima Ridima kaget hingga terjatuh ke pelukan Kabir Fans datang ke dapur dan melihat Kabir dengan Ridima Fans marah dan mencekik Kabir Fans berkata jangan berani untuk mendekati Ridima lagi Ridima menghentikan Fans dan berkata Kabir hanya menyelamatkanku Fans dan Kabir pergi Ridima menemukan kotak itu Orang yang bersarung tangan merah memperhatikan Ridima Orang itu memukul kepala Ridima dengan tongkat Hingga Ridima pingsan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!